Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini dengan saya Garda VIP Setelah pada minggu kemarin tidak bisa menayangkan sebuah konten Dikarenakan saya sedang berada di perjalanan atau di luar kota gitu lah ya Jadi belum sempat membuat video review-review Walaupun bahan dari jersey itu sendiri menumpuk lumayan banyak nih tempat saya Ini ada yang jersey lama, ada yang baru tapi liganya gak jalan Seperti pada jersey yang akan saya bahas sekarang atau pada video kali ini Sudah saya unboxing juga di tiktok saya At VIP underscore jersey Dan mohon maaf juga karena harusnya hari Sabtu Nyata baru sekarang bisa sempat menayangkan atau membuatnya Sudah saya buka tadi ya, sudah saya bilang ya Jersi ini memiliki bonus Bonusnya ada tiga stiker Yang pertama Stiker dari logo klubnya itu sendiri Yaitu Gersik United Dan juga ada stiker tambahan Hashtag COJS Atau Come On Joko Samudra Yang merupakan julukan dari Gersik United Yang berlaga di Stadion Joko Samudra Terus juga ada nih Kepala bola dengan udeng Atau ya ikat kepala khas dari Joko Samudra itu sendiri Menggunakan jersey home berwarna kuning dengan celana berwarna biru Milik dari Gersik United Jersi ini dibungkus oleh plastik bag yang bisa dipakai kembali Reusable dengan flip bagian atasnya Terus juga ada tulisannya GUS Yang merupakan singkatan dari Gersik United Store Yang merupakan sel apara dari Gersik United itu sendiri Menggunakan bahan Ultra Dry Ditambah lagi tulisan dibuat di Indonesia Dan ada size-nya di bagian jersey-nya Biar nggak ketukar dengan plastik bag yang lainnya Setahu saya sebelum ada GUS ini Sempat ada memunculkan logo aparel lokal Jawa Timur juga ya Tapi saya lupa-lupa ingat Jadi nggak saya bahas terlalu detail Inilah dia jersey Player isu dari Gersik United Yang merepresentasikan atau mengingat kembali Memorabilia dari zaman 2002 Ketika itu Petro Kimia Putra Memenangkan kompetisi di Liga Teratas Indonesia Padahal Gersik United sendiri lahirnya tahun 2005 Kok bisa memperingati tahun 2002 Ya udah lah kita bahas aja di jersey-nya sekarang Seperti biasanya saya akan memulai membahas Sebuah jersey dari kerahnya Terlebih dahulu tentu saja ya Di sini agak ketinggian kayaknya ini gantungannya ya Gini aja ya Di sini kerahnya menggunakan pola v-neck Terus juga bahan yang digunakan ini Sepertinya adalah bahan drop needle Yang dibalik alias di bagian belakangnya yang dimunculkan ya Hal tersebut terlihat di bagian lengan atas itu Ketika di dalamnya dibalik adalah Kain drop needle gitu ya Terus juga di necktapnya di sini Terdapat tulisannya goose dengan warna hitam backgroundnya Dan tulisannya goose ini berwarna putih Ditambah lagi ada size ukurannya di bagian tengkoknya gitu ya Ultra dry yang merupakan bahan dari Ya diklaim sebagai bahan dari jersey ini Dan dibuat di Indonesia Matte Indonesia Fabric in Indonesia Tiga bahasa ya Size-nya XL Tiga kali pengulangan XL-nya Mungkin XL Indonesia XL di Inggris Apa ini Fabrique ini berarti bahasa Spanyol gitu kali ya Itu Lenganya menggunakan pola t-shirt biasa Ya ditambah kombinasi bahan atau cuttingan di bagian pundaknya berwarna biru Yang merupakan hasil dari sublimasi printing di bahan kain drop needle tadi ya Terus di bagian lengan kanannya terdapat pecah pola lagi Di sini ya di lengan ini di sambungan warna biru ini ada pecah pola beda kain lagi Dan itu merupakan kain warna aslinya ya ini warna kuning bukan sublimasi printing seperti pada warna birunya Terdapat sponsor juga di bagian kanannya Eh kiri ya kiri Tapi kiri lengannya ada PT Smelting Mitsubishi Materials Ya Mitsubishi saya rasa produk mobil gitu ya Tapi ini bukan ini Mitsubishi makanan Sepertinya affiliate of Atau apa ya saya gak tau ini Ah gak tau lah nanti cari aja di google Bukaan tengahnya menggunakan bahan yang sama seperti pada kerahnya berwarna biru kombinasi dengan warna putih Di pundaknya terdapat lagi sponsor tambahan Alkes Smart dan juga Pak E Apa ini Pak Etam Nah gak tau ini Oh udah copot nyata disininya Aduh gimana ini Aduh di Pak Etamul Elan rumah makan banjeng ini ada yang copot Atau ini udah rusak kayaknya ya Ada yang putul ya Ya sudah lah ya gimana lagi Gersi United Store Tolong ini diperhatikan sebelum menjual barangnya Mengirim gitu ya Ya karena udah lama saya gak bisa komplain lagi nih Karena udah di tempat saya agak lama Di lengan sebelah kanannya terdapat patch Liga 2 Dengan bahan DTF yang ditempel sini Namun lemnya memang kurang rapat gitu ya Kurang banyak jadi agak terbuka nih bagian ujungnya Ya gimana lagi ya Liganya juga gak jalan gitu kan Kita turun lagi di bagian logo aparelnya Udah capek pegangin sendiri ya Taruh disini aja Logo aparelnya GUS Alias Gus ingatan dari Gersi United Store Ada logo birunya gitu Diterapkan dengan bahan polyflank Terus apa nih Logo klubnya Gersi United Menggunakan bahan printing 3D gitu ya Timbul dan bercakep banget nih Untuk ukuran player isunya Seharga Rp 299.000 Kalau di replikanya Atau supporter version sih lebih nyebutnya gitu ya Di harga Rp 170.000 Itu sepertinya logonya full printing aja Tanpa sponsor juga Sponsorless Jadi logonya udah takut abis Ditambah di bagian tengah Antara logo aparel Dengan logo klubnya Terdapat sebuah piala Yang menuliskan 20 tahun memorabilia PS Petro Kimia Gersi Garis miring 2 Gersi United FC 2002 Nah disini saya sempat nyari-nyari informasi Setahu saya Gersi United itu lahir di 2005 Seperti pada logonya ini ada 2005 Kok bisa mengenang tahun 2002 Ternyata asal muasal Gersi United ini Adalah merger dari Petro Kimia Putra Dan juga Persegres Gersi Jadi masih ada darah-darah Dari Petro Kimia Putra itu sendiri ya Walaupun stadionnya udah pindah Dari stadion Petro Kimia Ke Joko Samudro Eh atau emang tetep disitu ya Aduh saya gak baca lagi nih Mohon maaf nih kalau salah nih Informasinya tolong ditambahkan Di kolom komentar bagi teman-teman semua Yang mengetahui informasi tambahan tersebut Tambahan sponsor lagi di bagian depan ISO Plus dan Hyundai Goa Miniman isotoniknya disitu ya Menggunakan bahan DTF ini sepertinya Dan yang Hyundai-nya ini menggunakan Sama sih sama Feelnya sama DTF semua Dan ada komentar dari Supporternya Gersik United Ya ini Ultras-Ultras gitu ya Ultras ya itu Itu bilangnya keren jersinya Namun kalau sponsornya dua ini Ya lebih bagus lagi Kalau satu itu lebih keren gitu Tapi ya gak masalah Ini kan income untuk klubnya itu sendiri Ada sponsor-sponsor kecil di bagian Pundak dan juga lengan Di bagian belakang ini juga ada Terus kita beralih lagi Di bagian bawahnya Terdapat Authentic Tab Ultradry is powered by Moisture Wicking ya Ini penjelasan terhadap Bahan kain Ultradry itu sendiri ya Autenticnya lah ya Terus juga di sebelah kanan bawahnya Terdapat Official License Product Gersik United 2022-2023 Menggunakan bahan Ini apa nih DTF gitu ya Sama ya kayaknya ya Feelnya ya Dilempel di bagian bawahnya Untuk desain sendiri Ini terinspirasi dari tahun 2002 Jelas di memorabilia itu sendiri ya Terus motif-motifnya itu kayak ada Air dan juga Pegunungan yang diselang-selingkan Di bagian depan dan Vertikal gitu ya Gak menjulur ke atas ke bawah ya Lebih ke horizontal Salah ngomong Vertikal ke atas Horizontal ke samping Dan saya rasa cukup keren Sublimasinya di kain berwarna kuning Sudah top abis Terus di bagian sampingnya itu Tidak cuma bahan kain yang biasa Alias Ya kok Saya sih bilangnya Ini bahan kain Dry fit biasa ya Bukan Ya tapi gak tau Kalau dibilang ultra dry ya Boleh juga gitu ya Kalau di sampingnya Bawah ketia ini Terdapat bahan yang berpori-pori Lebih besar ya Ini bahan Kimes gitu ya Nyebutnya ya Di bawahnya terdapat bukaan juga Aman Terkendali Kita lanjut Di bagian belakang dari jels ini Tidak banyak yang bisa dibahas Dari bagian belakang jels ini Karena saya memesannya Tidak pakai nameset NNS gitu ya Dan ada sponsor tambahan Wilmar Di Pakai DTF juga Di pundak belakang Bahannya pun masih sama Seperti pada bagian depannya Terus Ya langsung dicobain aja kali ya Feelnya ketika di badan Seperti apa Saksikan Untuk ukuran XL Saya rasa fittingnya Sudah oke Nyaman Bagian bawahnya juga Masih aman Bagian pundaknya ini ya Karena ada Tambahan polajah hitam Tengah ini Kok berasa agak Narik ke atas Gitu ya Tapi Overall Mungkin masih baru Gak masalah juga sih Kalau udah lama Mungkin agak melar Kerahnya juga Lebih menyempit gitu ya Tapi masukin kepalanya Masih enak Masih aman Terus Juga Bahannya pun Enak digunakan Seperti pada Kain dry fit pada umumnya Harganya juga Ya Masih Liga 2 300an Masih masuk di kantong sih ya Ya walaupun Dari segi bahan Harusnya bisa lebih Ditingkatkan lagi Memberikan bahan-bahan yang terkini Baik itu Emboss Ataupun ya Jackwart-jackwartan Gitu kan Rajup-rajutan Aman sih Ya untuk Liga 2 Yang gak jalan Gak ada yang Naik gas Atau seperti apa Kita tunggu aja Reaksi dari PSSI Di Liga Indonesia Bersatu PT LIB Seperti apa Ya kita nantikan saja Terbaik buat jersey United Di musim berikutnya Jangan lupa Berikutnya ada Review jersey Liga 1 Kali ya Mana tadi barannya Nah disitu Ada jerseynya Persija Jakarta OV Yang merupakan Jersey terbaik kedua Menurut saya ya Setelah jersey OV Borneo FC Yang sudah saya review Di video sebelum-sebelumnya Tetap beli orisina Jangan beli yang bajakan Sampai ketemu di Next video Salam Garda VIP